Ganteng Yaudah Tapi kualitas yang bareng biasanya kemana sih kak? Kualitas yang bareng? Bareng sama anak sama suami kalau lagi nipun gitu Liburan Jadi biasanya kemana? Pempat prefering kak? Atau pengkoren? Ya kalau misalnya Kalau misalnya dirumah Emang ada waktu yang cuma dirumah Kita biasanya kayak Kita bikin movie night yuk gitu Itu biasanya udah heboh sendiri tuh sih Kita bikin popcorn, bikin apa-apa Itu kalau dirumah aja Terus kalau di dalam kota Ya paling jalan jarang sih Ya kalau keluar kota ke Bali Kita kebetulan ada rumah di Bali Kita liburan disana Ya atau kalau ada kesempatan ke luar negeri Kalau kita jalan-jalan lah Aku ada yang pertama tahun lalu gak sih Kualitasnya? Kualitasnya? Iya Pengen Tapi waktu itu kan aku tuh Dapet Salma kan lumayan lama ya Usia pernikahan 4 tahun gitu Dan ketika ada anak tuh kayak Yang ah Nah mungkin sekarang tuh 4 tahun nunggu itu kan lumayan Lumayan Bukan capek ya Tapi lumayan Apa ya mas Ya capek lah ya Kayak berharap terus gitu Jadi gilaan pas udah punya anak Seneng dan Akhirnya sekarang kayak Ya udah lah jalanin aja gitu Kalo dulu kan emang kita berusaha Lalu Tidak ada yang Sebelaknya Ya sempet Sempet ada Tapi gak selalu Sekarang sih Nah itu dia Kalo Program kan secara mental Aku sama Rio tuh jadi Kita harus punya anak nih, kita harus punya anak nih Kita harus punya anak nih, kita harus punya anak nih Dan kita kayak yaudah kita jalanin yang jelas Karena apapun syukur Allah kita ada yang enak Berarti kamu bisa menjadi romantis sama mas Yus? Kan jangan lupa ya, bersih Gimana sih Kak? Menjaga romantis Saling Sali apa ya? Saling beriterang sih Menjaga romantis kita tuh emang udah kayak penuh Jadi segala kelebihan dan kekurangan itu ya diterima, jadi udahlah ada tuh mengharapkan diantara kita tuh harus sempurna tuh udahlah ada. Dan situ itu menjaga kelanggenan kita lah, jadi tidak menguntut lah. Tapi cara mengatasi masalah rumah tangga sendiri seperti apa sih ketika lebih sering kayak diobrolin berdua kah? Atau kayak nanti pas ketemu apa gimana kak? Apa? Kalau mengatasi kalau ada masalah rumah tangga. Oke, kalau mengatasi, diselesain, diomongin? Langsung. Iya, diomongin. Jadi aku kalau misalnya ada isu sama dia, nah ini dia yang menarik ya dan kayaknya works gitu ya. Jadi ketika kita ada masalah, kalau dulu gitu mungkin ya, kita ada masalah, kita diskusi berantem untuk gue yang benar atau lo yang benar. Nah sekarang walaupun masih berantem juga gitu ya, tapi berantemnya kita tuh bukan gue yang benar-lo yang benar. Apa nih? Kita mau cari solusi apa supaya kita berdua untuk memperbaiki apa yang isu di rumah tangga ini misalnya gitu lah. Jadi kita berantem bukan untuk lo yang benar atau gue yang benar, tapi untuk dalam mencari solusi gitu lah. Jadi nggak ada tuh kepikiran, ya udah lo yang benar, kalau misalnya gue yang benar-lo yang benar kan ada yang mau kalah. Kalau dia masih kan mencari solusi, walaupun harus melewati cara berantem juga gitu lah. Tapi siapa yang lebih sering ngalah ya? Nggak ada ngalah, nggak ada ngalah. Itu udah nggak boleh ngalah lagi. Emang, pasti dua-duanya ada salahnya, dua-duanya ada benernya. Pasti, karena ya itu dia, ya itu dia banget. Aku bilang, kita jangan expect laki itu sempurna, begitu pun diri kita sempurna. Tapi Mas, saling cemburuan nggak sih Kak? Mas, saling cemburuan nggak sih Kak? Mas, saling cemburuan nggak sih Kak? Nggak, nggak. Aku mau mesra-mesra, nggak mesra-mesra. Tidak. Boleh ngarapu, jenis-enjen buat nampil kamu sebagainya gitu kan? Nggak, nggak ada. Tapi diomongin ya, nggak tiba-tiba aku nonton premier, tiba-tiba dia lagi ciuman gitu, nggak. Tapi diomongin ya, kasih tahu aja. Tidak. 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 Tidak ada cerita lucu nih, soal Mas Rio ya. Namanya COD-an, belanja online, tapi terbikul. Enggak. Opi ya? Iya, aneh banget. Kok bisa COD gitu? Nggak, nggak. Nggak, nggak dilihat dulu gitu. Ya, gitulah dia. Segala tiba-tiba beli paku yang sebenarnya cuman ketukang material ada, dia belinya online. Saya juga bingung, lo lumayan sih kayak gini. Emang agak-agak dia. Kak Tika, Mas Rio kan juga kopi otomotif ya. Ada larangan sendiri atau ada baju sendiri gak sih dikasih ke Mas Ryo mungkin? Kalau larangan, enggak ya. Tapi aku gak tahu apakah dia itu benar-benar jujur sama aku atau gimana ya. Tapi setiap kali misalnya dia beli mobil atau motor atau apa-apa sih sebelum saya bawel, pasti, bu ini tuh aku beli harganya segini nanti deh. Tunggu deh setahun lagi, ini bakal harganya begini, begini, begini. Berarti sebelum dulu ada perdebatan dulu ya, Kak? Enggak, udah beli itu. Beli dulu. Beli. Beli dulu baru. Pasti dia meyakinkan itu tuh. Dan benar sih, dan benar gitu. Yang, oh yaudah berarti memang Ryo mau berinvestasi juga gak hanya sekedar hobi-hobian. Kak, kemarin kan tempat-tempat nyeri sama Cipo Jeriko, lu kebangkaran tuh yang belum syuting. Tapi Ryo masih join di bisnis? Masih, masih. Nah itu gimana-masing barisan itu kemarin? Ryo lagi syuting. Tapi udah berubah ya? Udah. Apakah kamu bertang nanti sepertika sudah menjalani proses itu di Indonesia? Ya. Pengen balik lagi gak kerja di Indonesia? Oh, sudah semestinya. Sebenarnya gue udah, aku sudah jatuh cinta sama Jakarta. Gak pantai dua. Gue udah jatuh cinta sama Jakarta. Karena pada tanggal 11 Juli sebelumnya, gue sama teman-teman gue, Nick, Hazik, dan lain-lain. Caranya. Datang ke Jakarta, libur aja di sini. Ngobrol sama teman-teman di sini. Jadi, rasa jiwa itu deket dengan orang-orang Indonesia. Kayaknya memang kita serumpun bukan? Ya. Jadi. Yes. Itu aja sih. Udah kemana aja di Jakarta? Udah kemana aja ya? Udah ke daerah Kemang. Komunas udah, Komunas. Komunas dimana ya? Komunas nasional. Oh, belum lagi. Belum lagi sih. Sebab hari itu masih lagi sibuk reading. Jadi, tengoklah pas habis syuting ini pengennya ke Bali, atau Bandung, Jogja. Tapi kalau kemarin selama dia reading itu karena untuk pendalaman karakter, jadi dia gak pergi. Gak tempat. Bukan pergi ke tempat-tempat yang turis gitu. Jadi, lebih kayak kamu nongkrong di warung kopi. Ya, nongkrong aja di warung kopi. Main catur di pinggir jalan. Ya. Yang lebih jadi anak nongkrongan Jakarta gitu makan. Coba mendalami karakter itu ya. Street food? Street food cobain gak? Street foodnya banyak sih. Oh iya, gue udah coba sup kaki kambing, gula itik, bebek. Gultik. Gultik. Ya. Di sini banyak shop form ya. Terus, nasi gila. Nasi kecelele. Dan lain-lain lagi. Gultik. Gultik. Tapi lagi sibuk bisnis juga gak sih sekarang Tuan Tanah itu yang di investingkan? Iya. Ya itu juga. Seperti aku, mungkin boleh cerita gak? Bis-bisnya? Alhamdulillah berjalan. Promoti sekalian datang di Tuan Tanah di Pondok Bambu. Sekarang udah ada dua cabang. Ada di sini kita dan ada di Pondok Bambu. Tuan Tanah. Instagram. Iya. Tuan Tanah aja. Kenapa nih bikin, itu bikin coffee shop apa resta apa gitu tuh? Itu cafe. Cafe. Jadi coffee shopnya, coffee-nya kuat tapi makanannya juga kuat. Itu sebenarnya bisnis keluarga. Tapi yang ngejalanin gini, itu aku Rio sama kakak-kakak aku. Bisnis itu. Kenapa tambahnya Tuan Tanah gitu. Banyak orang, kenapa tambahnya Tuan Tanah? Sebenarnya kalau kita lihat logonya Tuan Tanah, itu adalah petani pakai capi. Zoom-in nanti masukin ya. Pani pakai capi. Jadi Tuan Tanah itu adalah petani itu sendiri.